Kaburnya terpidana seumur hidup Rizal alias Anwar Firgiwan dari rutan Salemba, Jakarta Pusat, membuat keluarga korban geram. Terlebih, kaburnya Anwar dibantu oleh istrinya, Adi Irma Suryani. Anwar difonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat 23 Juni 2016 atas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan gadis 12 tahun, putri di Jasinga, Bogor. Ini harapan saya istrinya jadi pendarakan aja. Karena sudah suaminya sudah membunuh, menghilangkan nyawa, seseorang masih dibantu. Sehari pasca meloloskan suaminya, Jumat, Adi Irma masih sempat bertemu keluarganya di rumah Susun Karet Tengsim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keluarga Adi Irma tak menyangka perempuan pendiam tersebut terkait dengan kaburnya Anwar. Ya, infonya sih yang kita dapat semalam ya dari orang-orang bawah juga, karena kita juga gak ada yang melihat langsung. Tapi kalau memang benar ya, alasannya kita juga gak tahu apa. Tuh. Ya, mungkin kalau memang ada saksi di bawahnya bisa ngelihat, berarti benar. Sebelumnya, Kamis 7 Juli 2016, Anwar kabur dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam rekaman JCTV milik Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Adi Irma bersama anaknya datang menjenguk Anwar saat lebaran. Adi Irma datang menggunakan kaos putih dan celana panjang warna pink. Selesai menjenguk, bersama anak dan sosok berkerudung, Adi Irma bebas melengang keluar Rutan tanpa diperiksa petugas yang berjaga. Anwar pun buron hingga kini. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.